Intro Kata Tato sebenarnya berasal dari bahasa Tahiti yaitu Tato yang berarti tanda Menurut sejumlah sumber Tato sudah muncul sejak tahun 12.000 sebelum masehi Bukti-bukti penggunaan Tato bisa ditengok pada ornamen cerita pada bangunan piranit di Mesir Sedangkan suku-suku yang menggunakan Tato dalam setiap ritualnya adalah suku Maori, Inka, Ainu, Polinesian Sementara di Indonesia sendiri Tato bukan hal baru bagi suku Mentawai dan suku Dayak di Kalimantan Tato permanen yang biasa dibuat pada wajah dan tubuh ini memiliki makna sebagai penentu status dan kasta seseorang Dalam perkembangannya Tato semula diidentikan dengan dunia kriminal Namun dalam kehidupan kini Tato justru menjadi sebuah ikon pelengkap fashion dan gaya hidup Selamat siang Selamat siang Selamat siang, bagaimana? Selamat metrotik Selanjutnya gimana katanya? Kira-kira mau ditatuan kira-kira tato apa yang sesuai? Beneran, mau ditatuan? Beneran Udah kenal batu belum sebelumnya? Belum 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 datu? Oke, aku disini ada beberapa alternatif Satu, di batu itu ada empat Satu, permanent tato, temporary tato, body painting Terus dengan politisi Masih ke orang-orang Tapi kalau misalnya belum mencato Biasanya pertama kita masuk ke sebelum Karena tato itu banyak resikonya ya Gak bisa langsung tato Yang menjadi itu Enggak Iya tempatnya biar agak lebih lama deh Dan 2 minggu, nanti kamain lagi 2 minggu lagi terus aja Oke, setelah aku tahu Gue pengen ini Apa? Tradisional kan tadi ya? Bilih tradisional Terus ya mungkin Kalau tradisional banget kayaknya kurang bagus ya Oh fashionnya Mungkin kita gabungin aja Tradisional dengan fashionnya Nanti kita kenalin ke orangnya teporinnya Besar dilihatin gambarnya Di Tolong ini gambarnya yang nonton tadi ya Oke Sampai kenalin dulu Ini artis ini ya Lola Oke Ini ada beberapa jenis ya mbak ya Yang kecil, sedang, dan besar Sementara ini medianya besar Kalau ternyata studio gue jelek ya Oh betul Mungkin aku mengajukan yang besar Biar bener-bener Kelihatan ada tempat ini kak ya Buat permanen Kalau ini tinta-tinta buat tato permanen itu Dari mana? Ya, kita tato permanen kita ambil dari beberapa negara Ya, sementara ini pengen sih kita ambil dari negara kita Cuma belum ada ya Oh, belum ada ya Karena lisen untuk penetapan tinta itu bagi Itu di Jerman buat pintunya Terus keduanya juga Kalaupun ya ada mesinnya Semua kita sang aja Kita ambil dari luar Bukan kita pengen gaya atau apa-apa Tapi kini dualitas Terus dengan fungsinya juga Itu lebih enak ya Terus yang lebih aneh Pasti mbak Mungkin mbak Mungkin apa Atau itu Banyaknya laki-laki pasti Iya, banyaknya laki-laki Itu salah Setelah aku lihat Di sini presentase Tapi sementara ini Aku lihat di sini Perempuan lebih banyak gak? Oh, emang? Tapi gak kelihatan tuh? Nah, itu 60% perempuan Laki-laki 40% Terus perempuannya lebih banyak Itu dibanding laki-laki Satu bingang ya Kalau laki-laki Banyak simbol Saya adalah apa? Dia simbol aja Biar gagah Atau cukup Kalau perempuan gak Dia fashion Pake baju apa? Tato nya di mana-mana Itu banyak Tapi di sini juga aku menyarankan Kalau bisa terlalu banyak juga Kita gak Nggak terima ya Karena tato sekarang Tato fashion bukan hanya simbol gitu Tato itu bukan hanya tato untuk fashion aja Tapi untuk menolong juga bisa Menolong gak? Nah, kayak misalnya dia Tato ada tiga macam ya Filsafat Terus Filsafat fashion Atau ditutup kelemahan Misalnya yang menolong Bekas knalpot Misalnya itu Tutupin pake gambar Ataupun Silulit Daripada malu Gimana segala macem Bekas jahitan Ditutup sama tato Ataupun Bisa ditutup sama warna kulit Misalnya Terus ada Bekas flag-flag Disini Itu menutupi kelemahan Menutupi kelemahan Ya Terus keduanya Filsafat Filsafat itu kayak Tradisional Filsafat itu dia ngeliat dedakan langsung ke mana dia kecewa nanti yang dia geras dia geras tato dia langsung hancur semuanya hidupannya justru tato itu setelah kita ditato menambah percaya diri terus menambah hidup lagi lebih hidup kalau body painting itu? body painting biasanya dia pakai untuk acara kameran, terus pemotretan kalau kelebihan body painting dia bisa warna banyak oh bisa warna banget, tato banget, shadingnya semua segala macam cuman itu kekurangannya itu sehari bisa dihapus kalau tidak sehari bisa dihapus body painting kini menjadi pilihan para seniman menumpahkan inspirasinya kelebihan body painting ini adalah medianya yang mengambil tubuh para model cantik dengan mengeksplorasi sisi-sisi dan lekuk tubuh sebagai obyek lukisan ini udah selesai ya? oke, suka nggak? hmm, suka banget nih cekan lihat baby udah punya tato di tangan saya jadi kayak anak metal kan? ini tinggal di tunggu kering? tunggu kering aja? ya, tunggu kering, nanti tinggal kasih air, udah langsung jadi hitam berapa lama nih kira-kira? jadinya mungkin kurang lebih 15 menit sampai 20 menit berarti tunggu begini terus jadi saya menunggu di luar aja, makasih deh oke, sampai ketemu nanti permanen tato siap pake moto ultra, segarnya ngabisin pake moto ultra, segarnya ngabisin